dalam dunia militer modern kapal induk memiliki peran penting selain sebagai tempat singgah untuk pesawat atau bandara mengapung kapal induk juga berfungsi sentral untuk operasi militer suatu negara terkait fungsinya itu kapal induk lazim memiliki ukuran jumbo berikut ini kami menyimpulkan beberapa kapal induk terbesar di dunia yang salah satunya milik PT PAL Indonesia Amerika Serikat Inggris, China, Thailand, India, Italia, Perancis, dan Rusia 1. Geralt Air Force kelas Amerika Serikat Kapal induk kelas Geralt Air Force adalah kapal induk terbesar di dunia setelah sebelumnya rekor kapal induk terbesar dipegang kapal kelas Nimitz Rekor sebagai kapal induk terbesar Nimitz ditumbangkan Geralt Air Force yang mulai beroperasi pada tahun 2017 Kapal induk besar ini juga merupakan kapal perang termahal yang pernah dioperasikan Angkatan Laut AS Kelas tersebut dengan total rencana 10 kapal akan menggantikan kapal induk Angkatan Laut saat ini dengan basis 1 untuk 1 Dimulai dengan kapal utama, Geralt Air Force menggantikan Enterprise CVN 65 dan akhirnya menggantikannya 2. Queen Elizabeth kelas Inggris Queen Elizabeth kelas adalah kelas kapal induk dari dua kapal induk yang sedang dibangun untuk Royal Navy Pertama, HMS Ratu Elizabeth yang diluncurkan pada tahun 2014 Yang kedua HMS Prince of Wales dilaporkan HMS Queen Elizabeth pertama kali mulai beroperasi dan melakukan pelatihan di laut Kapal induk dengan berat 65.000 ton ini nantinya bukan untuk didarati helikopter Melainkan pesawat tempur yang dapat terbang vertikal F-35B Lightning Dan pelunucuran dari landasan pendek sepanjang 230 meter saja 3. Landing Perform Helikopter Indonesia Seperti diketahui, PT. PAL sudah mampu membuat kapal kelas Landing Platform Dock yang di jajaran TNI Angkatan Laut masuk sebagai kapal kelas Makassar KPL Landing Platform Dock ini bisa dibilang kapal induk komando kelas mini yang bisa didarati helikopter, tank amfibi dan kapal Mengingat sekarang TNI AD sudah diperkuat oleh helikopter serang sekelas Apache Tentu ya harus didukung kapal kelas Landing Perform Helikopter ini untuk bisa dimobilisasi ke seluruh penjuru Nusantara jika ada konflik Landing Platform Dock buatan PT. PAL itu direncakan bisa membawa 6-12 helikopter dan juga bisa membawa tank amfibi dan mampu membawa 1.800 prajurit Tidak banyak negara di dunia ini yang sanggup membangun kapal besar sekelas Landing Perform Helikopter Rusia saja tidak sanggup, mereka pernah berusaha untuk membeli Landing Perform Helikopter kelas Mistral dari galangan kapal DCNS Perancis Namun akhirnya terhenti karena sanksi Jika Indonesia bisa memulainya sekarang, kapal induk PT. PAL bisa jadi akan mendahului Rusia Negara yang terkenal dengan desain kapal perangnya yang gahar 4. Liaoning, China Kapal induk yang satu ini sebenarnya satu era dengan Admiral Kuznetsov milik Uni Soviet Setelah Uni Soviet pecah, akhirnya kapal yang tidak rampung pembuatannya ini diakusisi China Liaoning akhirnya menjadi kapal induk dari China Dengan bobot mencapai 59,000 ton dan menjadi salah satu andalan alutsista negeri tirai bambu Kapal ini bahkan dapat menampung 50 pesawat tempur termasuk jet dan helikopter serta ribuan kru di dalamnya 5. Charles de Gaulle Perancis Charles de Gaulle adalah kapal induk Perancis ke-10 Serta kapal induk Perancis pertama yang menggunakan tenaga nuklir Kapal ini memiliki bobot mencapai 42,000 ton dan dapat mengangkut hingga 1.350 kru Belum lagi ditambah 40 pesawat tempur yang dapat mendarat di pesawat tempur ini membuatnya semakin gagah perkasa 6. HTMS Chakri Narwebet, Thailand HTMS Chakri Narwebet adalah kapal induk pertama milik Royal Thai Navy Thailand Pemerintah Thailand memesan kapal ini pada 1992 dari Spanyol diluncurkan pada 1996 dan mulai bertugas bersama Al-Thailand pada 1997 Chakri Narwebet dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesau jet dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal landasan pendek semacam Sea Harrier atau V-22 Osprey Kapal ini dirancang diproyeksikan mampu membawa 6 jet AV-8S Matador Harrier dan 6 helikopter Sikorsky SH-60 Sahauk 7. INS Vikramaditya, India INS Vikramaditya adalah satu-satunya kapal induk yang dimiliki India INS Vikramaditya sebelumnya dioperasikan oleh Uni Soviet hingga bergabung dengan Angkatan Laut India pada 2013 Kapal perang yang mengesankan ini memiliki 2.500 kompartemen dengan 234 bagian baru lambung kapal setelah dibeli dari Uni Soviet Secara keseluruhan, kapal induk yang menakjubkan ini memiliki bobot 45.400 ton Kekuatan udara kapal induk ini adalah MiG-29K buatan Rusia Namun, karena ukuran hanggar yang terbatas dalam keadaan normal kapal induk hanya dapat mengangkut hingga 24 pesawat MiG-29K 8. Admiral Kuznetsov, Rusia Admiral Kuznetsov memiliki luas dek sebesar 3,6 hektare dan mampu menampung 6 pesawat terbang besar Bobotnya juga fantastis hingga 67.000 ton Andiral Kuznetsov bisa menjadi mimpi buruk di lautan Kapal ini juga dapat menampung sekitar 2.500 kru di dalamnya Selain itu juga dilengkapi banyak senjata perlindungan anti kapal selam dan pesawat tempur pada setiap sisi 9. Caffer Italia Mampu membawa hingga 24 tank tempur di samping mengangkut pesawat militer dan ratusan marinir Kapal induk Italia Caffer adalah kapal andalan angkatan laut Italia Kemampuan Caffer untuk mengangkut kendaraan lain bersama dengan pesawat terbang Membuatnya sangat serba guna sejauh pengangkut pesawat Dan memungkinkannya untuk melayani dalam misi militer dan sipil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!